Intro Karena ahli pidana akan saya tanyakan terlebih dahulu terkait pembuktian yang dipakai di Indonesia ini Indonesia ini berdasarkan ilmu dari saudara ahli itu menggunakan pembuktian yang seperti apa Pak? Mereza yang mulia pembuktian yang dipakai di hukum acara pidana adalah pembuktian negatif saudara bisa membaca pasal 184 kitab undang hukum acara pidana di dalam kitab undang hukum acara pidana ada 5 alat bukti yang dimulai dari keterangan saksi kedua adalah keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa atau tersangka baik tadi izin menggunakan pembuktian apa Pak? negatif negatif siap di dalam undang-undang negatif apakah sekonyong-konyongnya seorang 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 hakim akan menjatuhkan putusan dengan kehilafannya tanpa memperhatikan alat bukti alat bukti yang sah bukan berdasarkan tulisan-tulisan kecil untuk memutuskan suatu perkara atau seperti apa Pak? dalam undang-undang negatif itu yang seperti apa? pembuktian secara negatif apakah cukup dengan alat bukti terus bisa menyimpulkan ini salah atau berdasarkan dua alat bukti kita bisa mendapatkan keyakinan hakim kemudian kita memutuskan suatu perkara itu bersalah ini berkaitan dengan kehilafan hakim yang saudara sampaikan tadi saya mengundang saudara untuk kembali kalau bicara tentang putusan bacalah pasal 197 kita mengundang hukum acara bidang disitu akan ada poin D bahwa hakim izin pertanyaan saya belum masuk ke sana Bapak pertanyaan saya apakah seorang hakim bisa sekonyong-konyong ataupun secara tiba-tiba tanpa ada alat bukti membuktikan perkara itu salah atau harus ada alat bukti sah yang dianggap sah oleh hukum atau berdasar hukum tentu dong hakim pasti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sampai pemeriksaan itu selesai baik sehingga sehingga seperti apa ahli hukum acaranya begitu saya yang ngomong dulu lah Pak saudara ya baik silahkan diselesaikan silahkan diselesaikan saya hanya mau menyampaikan alasan 263 saja sih sebenarnya kalau Anda mau mendebat atau berdiskusi tentang tidak izin yang mulia saya bertanya berkaitan dengan keahlian saudara sebagai ahli bidana saya keberadaan karena tidak untuk itu ahli tidak mau menjawab berarti ahli bukan tidak bisa menjelaskan saya tidak saya sudah jelaskan dengan saudara saya bilang sampai lah pemeriksaan itu selesai dari dimulai daripada dakwaan pemeriksaan saksi-saksi diperlihatkanlah alat bukti bukan jika sudah selesai tadi tidak tentu akan ada selanjutnya tuntutan dan lain sebagainya pertanyaan saya bukan itu ahli pertanyaan saya apakah seorang hakim bisa memutuskan suatu perkaraan tanpa adanya alat bukti itu mungkin dong seorang hakim bisa memutuskan terima kasih kemudian dengan pandangan seperti itu saudara pun sebagai ahli saya rasa lebih memahami hal tersebut hakim pun dalam memutuskan ataupun mengatakan ini bersalah atau tidak itu berdasarkan alat bukti yang sah saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai dokter menurut saudara itu benar atau salah berdasarkan keilmuan saudara menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut tidak karena kalau kita tidak dihadapkan silahkan diselesaikan majelis hakim mohon izin saya selalu bilang dengan mahasiswa saya kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai tapi tolong dihadapkan dengan bendanya saya mengundang saudara untuk secara pembuka putusan tadi supaya kita bisa dapat saya kebetulan membawa saudara bawa tidak saya ada baik ini bukan alat bukti ya izin yang mulia lain lagi cerita baik enggak pertanyaan saya itu yang mulia yang membuat teribetkan ahli sendiri enggak tapi kan saudara tolong cabut loh kalimatnya disukur baik loh naik jaksa yang baik gak boleh ngomong dong izin ya boleh sudah sudah hakim saya merasa terintimidasi loh kalimatnya begitu anda tidak mau menyampaikan kode etik loh begitu saya menyampaikan ke yang mulia bukan kesampaian ahli enggak dong ditujukan ke saya kalau cenggolnya tidak saya ini sebentar ya tadi catatan hanya catatan untuk putusan bukan sebagai alat bukti baik siap maksudnya bukan sebagai alat bukti baik kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas bisa dijelaskan apa itu asas legalitas asas legalitas diatur dalam pasal 1 angka 1 kitab undang hukum bidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang diancam yang dapat diancam dengan bidana melainkan satu aturan yang mengatur untuk itu namun dalam kitab undang pemacara bidana ada asas legalitas juga diatur dalam pasal 3 itu adalah peradilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini baik berarti semua itu telah disebutkan seperti itu pertanyaan saya kepada ahli saudara ahli tadi menyampaikan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain apakah saudara ahli berdasarkan asas tadi sudah memeriksa oke tadi sudah saudara jelaskan sudah memeriksa putusan diluruskan lagi jadi itu adalah salah satu alasan dari PK baik baik yang mulia siap pertanyaan saya boleh saya lanjutkan apa beralih belum belum karena tadi beliau menyatakan ada putusan yang saling bertentangan maksud saya apakah beliau sudah mempelajari putusan PT kemudian putusan mahkamah agungnya yang mulia saya izin sehingga dia bilang bertentangan ada kehilafan yang mulia izin sebentar ya sebentar sebentar tadi tidak menyima baik tadi kan tadi 10-11 siap PT siap yang mulia siap ya jadi yang mulia dia tidak tahu kalau saya dosen bukan bisa bohong-bohongan saya ngebaca jadi sudah ditengahi ya baik tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama banding sampai dengan kasasi itu tadi bu saya sudah ditengahkan siap terima kasih yang mulia izin kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan Nofu yang disampaikan yang mulia saya harus tunjukkan bahwa saya memang membaca yang mulia supaya tidak jadi pertentangan saya undang sodara untuk melihat catatan saya bahwa saya membaca kalau begitu saya tanya sodara bawa enggak putusannya yuk bawa baik bawa maksudnya apa ya maksudnya apa ya maksudnya apa maksudnya apa kita fokus kepada putusan yang pada tingkat pertama selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.